Halo selamat pagi teman-teman Balik lagi nih bareng aku Aka Dan ini aku perjalanan lagi untuk pulang ke Semarang Jadinya sih lewat batu Karena kalau lewat utara ternyata agak lumayan jauh dan muter Terus aku juga berangkatnya tadi setengah 9 Start dari kota ya Jadi ini akan lebih apa ya Harusnya sih jalurnya ini akan lebih adem sih Karena lewat sini jam 9 ini setengah 10 sih 9.28 Jadi ini entah episode keberapa ya lupa Pokoknya episode harusnya sih episode terakhir Episode terakhir untuk perjalanan Semarang-Malang-Bali Bali-Malang-Semarang Jadi semoga teman-teman terhibur dan gak bosen-bosen dengan video Cukup rame ya jam-jam gini Ini hari Jumat tanggal 28 April Masih rame aja ternyata Kayak liburnya panjang banget nih berarti ini Lebarannya ya Berarti lumayan banyak yang baru masuk kerja Atau masuk Ya masuk kerja tanggal 2 Mei berarti Wih sepidaan pagi-pagi Kalau anak sekolah kan emang masuknya tanggal 2 Mei kalau anak sekolah kan Wah kalau pagi-pagi kesini sarapan sate kelinci Atau mungkin jagung bakar enak banget kali Wah ini tempat yang kemarin aku berarti foto Asik emang jalan ini Wah ini Rocky-nya ngebul Sepi juga ya Semoga sih sepi terus ya Jadi jalannya bisa lancar Kalau Rocky gini tuh CC-nya berapa sih? 2000? Atau lebih kecil? 1500-1600? Kok kayaknya tenaganya lumayan gitu loh Nanti kita foto-foto dulu di Ngegura batu ya Wih VCR-nya cakep tuh mas ya Terima kasih telah-kida VCR 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 Tuh teman-teman Cakep bener Tapi kalau terjun ya bahaya sih Menakutkan jurang Nah ini blind spot nih Jangan dipaksa Karena yang sana Yang dari lawan arah kita bener-bener blind spot Bener-bener gak tau itu Pokoknya kalau kayak blind spot tuh jangan dipaksa Kayak kelihatan dari lawan arah Gak kelihatan lah Indinya mobilnya dari sebelah mana tuh Jangan memaksa Tunggu aja bentar Gak nyampe sejam kok Ngelewatin Nah kayak gini lagi Ini kan blind spot lagi Tungguin aja Jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati nah ini nih baru nih yang bener nih batu tuh kayak gini nih adem nih sejuk kalau waktu kemarin dateng lewat tuh wah nas nah ini tunggu gapuranya ntar kita foto-foto bentar disini tapi udah selamat jalan aja ya yaudah memang bener selamat jalan sih malah dibawain oleh harusnya lewat terkeni lagi deh gak apalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke foto-foto dan videonya udah selamat menikmati selamat menikmati yaudah ini gak apalah nanti di depan kita selip lagi aja eh lupa yuk jalan lagi yuk oh iya oh iya untuk view-nya ini agak aku bikin beda dikit lah aku cuman mengubah posisi kamera aja sebelumnya kan kameranya aku balik ke bawah gini terus ini aku balik ke atas cuman gitu aja sih oke ini kita ambil jalur ke kediri oh iya disini ada penginapan bobo kabin itu yang oke banget nikmat banget pernikmannya jadi kapan-kapan kita cobain kok kita iya kapan-kapan aku cobain biar teman-teman ntar tau experience-nya gimana oke perjalanan 6 jam setengah lagi tapi aku gak ngejar-ngejar banget sih nanti juga kepotong jematan jadi lumayan beristirahat kan kita menuju Pare Kediri gini loh adem eh tapi mendung jangan-jangan kering dulu ya Allah kering dulu wah ini mungkin ya mungkin ada kemiripan sama lembang bandung jadi kalau mungkin teman-teman malang yang coba motoran ya mau uphill gitu ya pasti kemungkinan sih jalurnya jalur ini jalur malang batu ini karena tadi dari malangnya mau ke batu sebelum pasar apa gitu itu kan jalanan kota biasa pasar lah ini sampai ke batunya tuh masih padat cuman udah mulai kesini nih akan ada kelok-kelok kayak nanti daerah pujon yang kemarin aku lewatin nah itu kan jalannya kayak keok-keok jalan ini kan kelok-kelok nah jadi pasti kayak akan ada kemiripan dengan Bandung gitu loh lembang sih terutama cuman tetap buat yang suka cornering atau ngebut ya dikurangin dulu lah gak usah jadi sok jago dulu karena ini jalanan umum dan rame habis itu kan lebarnya juga gak lebar-lebar banget gitu loh nikmati tikungannya cuman gak usah cover sih merdu sama ngerti ya saling apa yang namanya saling mengertilah saling menghargai pengendara lain gitu aja oke nanti kita lanjut lagi di depan pas waktu tikungan-tikungannya ya jadi biar gak terlalu bosen karena ini kan jalan kayak pasar biasa gitu oke kita lanjut di depan nah ini udah mulai meliuk-meliuknya jalur kelok-keloknya bukan keok-keok tapi bisa bikin keok sih ini kalau gak gak awas gak aware tuh kiri jalan sungai kalau orang yang sangat-sangat slow sangat-sangat santai bisa nih melipir dulu ke kiri tadi ada kayak warung gitu atau cafe terus yang ngerokok mau ngerokok wah cocok tuh ngerokok sama kopi cuman karena aku gak ngerokok jadi cara menikmatinya ya minumnya aja ngopinya aja tuh temen-temen kiri itu sungainya aduh seger apalagi ini dingin nah ini banyak warung juga kan disini ada warung anjir aku pengen foto-foto situ ya foto dulu lagi kok nemu sempat lucu foto dulu kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati camping, pinggir sungai suaranya dulu bikin tenang mungkin kita cobain kapan-kapan mampir dulu setidaknya sekarang udah tau dulu ada tempat yang oke punya selamat menikmati wah ini menakutkan nih longsor nih atas nih yang kiri juga aduh ngeri juga wah ini atas nih ngeri nih ke atas jadi darah sini tuh banyak air terjun teman-teman ada coban rondo ada coban apa kemarin ada pokoknya ini banyak air terjun banyak wisata air terjun jadi teman-teman misalkan mau bosen nih ya misalkan apa ya selain pantai sama gunung atau apa gitu main aja ke daerah-daerah sini untuk yang mau menuju ke arah malang ya misalkan bosan ke daerah ke mana ke jatim park atau ke musim angkut itu udah main kesini aja adem air terjun terus warung atau cafe juga masih banyak jadi bisa jadi salah satu alternatif lah untuk liburan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu-satu aja pulang-pulang pelakir jauh banget tuh DA DA tuh kayaknya Sulawesi ya jadi dia nyebreng dari sana ke Surabaya terus ke sini wala gokil selamat menikmati selamat menikmati alas hujan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kayaknya jatuhnya yang ada lampunya tuh warung wuuu gokil hijau semua menyegarkan rasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya kalau akamsi pasti jago si daerah sini tuh akamsi tuh pasti jago banget daerah sini aduh sorry temen-temen tadi mau nyalim tapi aku ragu sih kalau tau tau-tau depan tuh blind spot gitu ini ada dari kecil jadi kalau kayak aku tadi ragu-ragu gitu mending gak usah sih tadi tuh aku ngeliat kiri tuh masih sebelah sisi mobil tuh ya yang dari lawan tuh kayaknya gak ada motor cuma ternyata tutup ilah langsung aku pas mau masuk menongol lah si motorbison tadi jadi aku langsung ragu tutup gas selamat menikmati terus juga temen-temen selalu aware sama tanda-tanda tadi kayak tulisan-tulisan 100 meter hati-hati ada longsor atau ada apa atau kayak temen-temen selalu aware sama dengan rambu-rambu lah atau tanda-tanda warning kayak gitu jadi biar perkendaranya lebih aman gitu terima kasih Oke, kita menuju Pare Oke, kita menuju pare Atau Kediri Aduh, tadi lupa foto ini Startnya di kilometer berapa Nah, nanti kita hitung manual aja ya Pakai maps Untuk aku ingat kompensinya sebelah mana patokannya Karena itu deket banget sama Kalau dari kota Malang mau ke Batu Lewat pabrik bentul Nah, itu sebelumnya ada SPBU Nah, dari situ Nanti kita hitung aja Kilometernya pakai manual Jadi, nanti kita lanjut lagi Kalau mungkin Udah masuk ke kota Kediri Atau mungkin habis jumatan aja Biar nggak terlalu monotone gitu Nggak ada pembicaraan Oke, kayaknya gitu dulu teman-teman Kita lanjut di depan Ikutin terus video kali ini Jangan bosan-bosan pokoknya Pokoknya thank you banget yang udah nonton Sama videoku Dari perangkat Sampai ini mau pulang Ke Semarang Jadi, thank you banget Untuk teman-teman semua Kita lanjut lagi di depan Terus 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 apa ya Ya, pokoknya jangan bosan-bosan Nonton videoku Jadi, pokoknya thank you banget Bapak-bapak-teman semua yang udah nonton videoku Kita lanjut di depan lagi Waduh, itu botol Kaget tau Kita lanjut di depan lagi Pokoknya pantengin terus perjalananku Sampai nanti pulang ke Semarang Terus Stay tune aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 cuman kalau udah 110 lah 110 kilo kayaknya udah sih 110 kilo kayaknya udah sih uhu panaskali ngawi 90 km lagi Solo tadi berapa ya jalannya lempeng banget waduh kopinya udah lepas ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lempeng terus oke teman-teman kita lanjut di depan lagi aja ya karena ini jalannya juga masih lempeng mau nyari Indomaret yang kiri jalan juga belum ketemu nih jadi daripada bosan kan lupa berarti deh daripada bosan kita skip dulu nanti lanjut kalau ada yang menarik di depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati